Pemirsa pasangan Iwayan Koster Cokorda Arta Ardana Sukawati dan pasangan Ida Bagus Dharma Wijaya Mantra Iketut Sudikerta telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilgub Bali 2018. Keduanya menyambangi KPU Provinsi Bali pada waktu yang berbeda. Di hari pertama pendaftaran Senin 8 Januari 2018, pasangan Iwayan Koster Cokorda Arta Ardana Sukawati mendaftar ke KPU Bali dengan diantar ribuan pendukung. Dari DPD-PDI Perjuangan Bali. Seluruh berkas diseraikan Ketua Tim Pemenangan Iyoman Giri Prasta dan diterima langsung oleh Ketua KPU Bali Dewa Kadeguyarsa Rekasandi. Sehari berselang pasangan Ida Bagus Dharma Wijaya Mantra dan Iketut Sudikerta juga mendaftar ke KPU Bali. Acara diawali dengan deklarasi sekitar 15 ribu masa gabungan dari Partai Koalisi di Monumen Bajra Sandi. Ketua DPW Partai Nasda Bali, Ida Bagus Oka Gunastawa mengaku optimis. Pasangan Mantra Kerta dapat memenangkan Pilgada Bali 2018. Kami optimis karena ini merupakan koalisi rakyat Bali dan memang dari elemen secara faktual kita lebih banyak, lebih besar dan lebih mewakili daripada elemen-elemen yang ada di Bali saya kira dari konteks pemenangan kami sangat-sangat optimis. Beliau memang gaya beliau ada low profile, tetapi kami dari Partai justru lebih daripada itu kita target 70% bisa memenangkan. PKD Bali 2018 akan diwarnai dua pasangan calon, yaitu Iwayen Koster dan Jokhoda Artar dan Nasukawati yang diusung PDI Perjuangan, Partai Hanuran, PAN dan PKPI. Pasangan itu akan ditantang oleh duet Mantra Kerta yang didukung Koalisi Partai Goldgar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdaq, PKS, PBB dan Perindro. Tim Liputan, Metro TV